Stasiun Tegasari Dan sebelah timur Stasiun Terisi Stasiun ini berada di ketinggian 7 meter Di atas permukaan laut Dimana Stasiun Tegasari ini Berada di petak antara Stasiun Terisi dengan Stasiun Jatibarang Yang termasuk dalam Daerah Operasi 3 Cirebon Yang unik dari Stasiun Tegasari ini Bukan karena stasiun yang kecil Atau tidak melayani penumpang Atau diapit stasiun besar Karena tipe jalurnya Jalur di Stasiun Tegasari Tidak terlalu unik Hanya memiliki 4 jalur Namun persebaran jalurnya yang unik Dimana jalur 2 dan jalur 3 Merupakan sepur lurus Dan jalur 1 dan jalur 4 merupakan sepur belok Namun Sepur belok nomor 1 Atau jalur 1 nya itu Berada di belakang bangunan utama Stasiun Tegasari Yang menyebabkan Stasiun Tegasari ini Menjadi stasiun tipe pulau Dimana stasiunnya berada di tengah-tengah Rel kereta api Satu jalur di belakang dan 3 jalur di depan Jadi kereta api melintas langsung di sebelah situ Sedangkan yang sebelah sini adalah sepur belok Namun tetap unik karena Mengurung Stasiun Tegasari Kita lihat lebih dekat Tegasari nya Biar terlihat bahwa Stasiun Tegasari ini Benar-benar dikurung oleh Jalurnya sendiri Tegasari 7 meter di atas permukaan laut Ini bukan jalur 1 Lalu bangunan utama Stasiun Tegasari Dan langsung Peron dan jalur Stasiun Tegasari Stasiun ini hanya melayani Penyusulan kereta api Itu pun sangat jarang terjadi Coba kita lihat lebih dekat lagi ya teman-teman Oke teman-teman Sinyal keluar Stasiun Tegasari Mengarah Stasiun Tegasari Berwarna hijau Berarti ada kereta api Dan adalah jati barang Namun Karena memang Posisi jalurnya yang Pulau Jadi kalau hunting disini Maka Posisinya agak terganggu Dengan bangunan utama Stasiun Tegasari Oke gak apa-apa teman-teman Yang penting bisa lihat Kereta api menetas langsung Di Stasiun Tegasari Saya justru penasaran Kalau ada kereta api yang lewat Di jalur satunya Wow Sangat Kalau di DOP 1 sih Ini ada Stasiun Kelari Kalau di DOP 3 Ternyata ada Stasiun Tegasari Wow Pengaturan PJL Itu berada di dalam Stasiun Tegasari Jadi Stasiun Tegasari ada Ruang kapas Stasiun Dan ruang Pos jaga lintas Atau PJL Tak Hawa 2 2 3 4 3 6 6 6 卅 Barang angkutan kontainer Sudah melintas langsung Stasiun Tegasari Mohon maaf teman-teman Dari tadi saya melakukan penyalahan Penyebutan nama stasiun Nama stasiun adalah stasiun Telagasari Stasiun Telagasari Lelea Indramayu Mohon maaf atas kesalahan penyebutannya Jadi memang terlihat disini Bahwa saat masuk ke area stasiun Telagasari Itu menaiki tangga Dan melewati jalur kereta api dulu Lalu bangun utama stasiun Telagasari Baru di depan lagi Ada 3 jalur kereta api Jadi memang sangat unik sekali stasiun Telagasari ini Stasiun yang diapit oleh jalur kereta api Dan juga teman-teman Di depan stasiun Telagasari Ini ada lori yang dipajang Dan ditaruh di rel kereta api Seperti ini Mantap sekali Masih awet lorinya dan dipajang Telagasari Ini menjadi kantor resort jalan rel 3.7 TLS atau Telagasari Daerah operasi 3 Cirebon Ini ada rel kereta api Nampaknya ini cuman Rel yang ditaruh disini teman-teman Bukan bekas jalur dari stasiun Telagasari Dari awal stasiun Telagasari ini hanya memiliki 4 jalur 1 jalur di depan dan 3 jalur di belakangnya Jadi memang kalau misalnya teman-teman ingin masuk stasiun Telagasari Maka harus melewati jalur kereta api terlebih dahulu Telagasari Harus melewati rel ini dulu Baru masuk ke bangunan utama stasiun Telagasari Bangunan yang kecil namun sangat unik Karena diupdate oleh rel kereta api Stasiun Telagasari Oke teman-teman sekian dulu video kali ini Membahas stasiun Telagasari Stasiun yang diapit oleh jalur kereta api 1 di depan dan 3 di belakang Kurang lebih nyaman Maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati